yo everyone welcome back on mahwat youtube channel orewatio desho nah kali ini gua pengen sedikit berbagi tips buat kalian yang masih bingung kalau misalkan mau gonta ganti strap tuh gimana sih tapi yang mau gua bahas ini cara memakai nato strap dan trap guy jadi stay tune aja yang pertama mungkin dari sini dulu ya ini belakangan nah ini seperti yang kalian lihat adalah seiko new alpinist ya dan dia dari bawaannya emang udah pakai nato strap ya ini good quality nato nah sebetulnya itu pasangnya gampang dan ini ini berlaku buat di semua jam yang liquidnya universal ya universal tuh maksudnya nggak ada bentuk khusus pokoknya hanya bukaan gini aja udah nah ini sekarang gue lepas dulu ya jadi ini sama ya kondisinya kayak dia ringbarnya masih terpasang ya di liquidnya nah sebetulnya untuk nato strap atau Zulu strap ini yang paling enak masangnya karena kalian nggak perlu repot-repot copot ngelepas spring bar ya awalnya sih harus dilepas dulu ya tapi setelah kalian pasang kalian nggak perlu repot-repot eh copot pasang spring bar nah ini sekarang natonya akan begini Oke dia panjang Hai cara pasang yang paling yang paling basic adalah kalian masukin di sini ya ini posisi jamnya menghadap ke atas Hai selipin aja di sini ya posisi di belakangnya seperti ini tarik terus masuk sini di celah spring bar Oke tinggal ditarik aja sampai mentok nah udah begini udah terpasang terus ininya gimana nah ini kan ada ada bracketnya disini ya bracketnya ini dipandukan sama ujung strapnya sebelah sini dimasukin stop sih udah terpasang aman dan sekarang kalian tinggal di adjust aja posisi nyamannya dimana dan tada ini dia sekarang aku kasih tahu cara pasangnya dengan posisi nato strap caranya masih seperti ini hati-hati ya usahakan masukin ujung strapnya ke buckle secara perlahan seperti ini oke nah setelah itu kalian tinggal ukur aja senyamannya kalian kalau seandainya di lubang terakhir ya lubang yang terakhir ini karena risiko kecil ya seperti ini terus seperti biasa masukkan sisa strap ke bracketnya yang tadi nah ini kan ada sisanya panjang banget nah sisanya bisa disembunyikan dengan cara melipat ke dalam seperti ini nah udah selesai ini cara penggunaan nato strap yang pertama posisi yang kedua sebetulnya cara pemasangan yang kedua itu kurang lebih hampir sama hanya aja posisinya dibalik kalau yang tadi bakalnya diarah jam 12 kalau yang sekarang sejajar dengan angka 6 oke cara pemasangannya tetap sama oke bracketnya jangan lupa jangan sampai tertinggal oke dan cara pemasangannya juga sama perlahan masukkan ke buckle dan langsung tarik kalian ini lipatnya sesuai selera ya kalau seandainya mau nggak terlihat harusnya lipatnya keluar eh ke dalam maaf ke dalam seperti ini tadi tapi kalau seandainya kalian memang lebih nyaman dilipat keluar ya it's oke itu selera aja ya ini cara yang kedua kalau dilipat keluar kurang lebih seperti ini memang masih ada sisa sih tapi ini tergantung selera kalian aja ya nggak ada benar atau salah jadi yang pasti yang di dalam sini ini kalian pasangnya udah benar kalau sisanya tergantung selera kalian aja nah yang ketiga adalah posisi bracket disejajarkan di tengah bodi nih di back case posisinya sejajar dengan crown angka 3 ya nah setelah itu kalian bisa masukkan ke dalam buckle chapter yang lainnya seperti ini mau dimasukkan bersamaan juga boleh buckle dan bracket seperti ini jangan lupa langsung tarik pastikan sesuai dengan kenyamanan kalian ya perbedaan pemasangan yang ketiga ini buckle dan bracketnya jauh lebih terlihat hidden ya atau gak terlihat karena bracketnya semuanya di bawah kalau tadi pemasangan yang tadi bracketnya masih terlihat di samping kalau sekarang semuanya bracketnya lihat di bawah dan dari atas juga masih terlihat rap itu tata cara pemasangan nato strap jadi ada tiga ya yang satu dan kedua mungkin gak terlalu berbeda jauh hanya berbeda posisi aja nah kalian bisa menggunakan nato strap ini di jam apa aja karena dia sifatnya universal ya universal selama kalian punya jam tangan yang look widthnya juga universal bisa-bisa aja yang penting jangan lupa size-nya di cek ya kalau seandainya look widthnya 20 ya kalian usahain strap natonya juga yang 20 oke next nah kalian pasti udah bertanya-tanya kan ini apa sih nah ini kurang lebih hampir sama tapi dia adalah strap guy strap guy ini mungkin hampir sama kegunaannya juga hampir sama namanya juga strap tapi pemasangannya yang berbeda perbedaannya yang paling colok adalah kalau nato strap tadi kalian gak perlu bongkar pasang spring bar tapi kalau yang ini kalian perlu bongkar pasang spring bar sekarang gue pake jam yang ini ya ini salah satu Seiko First Diver Reinterpretation or Recreation let's say kalian punya jam ini terus kalian punya strap guy masangnya gimana kan gak bisa tuh diselipin ujungnya gak ada ya gak dan ini gak bisa dilepas disini ke kunci disini ke kunci oke caranya gimana nah spring bar ini harus dilepas nah sebelum kalian bingung untuk melepas spring bar biasanya spring bar kan kalian lepasnya dari sini menggunakan obeng mungkin obeng minus atau anything yang bisa nyelip seperti ini kan atau mungkin kalau kalian punya alat ini ini namanya spring bar remover ya kalian biasanya seperti ini tapi usahain kalian cek dulu jam kalian ada look hole nya gak nah kalau look hole ada look hole seperti ini ini biasanya mempermudah sekali kalian tinggal tusuk aja dengan apa aja juga bisa ya yang penting bisa masuk look hole nya nice and easy nah caranya gimana nah pertama-tama perhatikan dulu cara pasangnya adalah strap guy ini nantinya akan mengunci kesini jadi posisi yang usahain posisi yang ada pengaitnya ini di bawah ya dan posisi yang ada bracketnya mengikat ini di atas posisinya seperti ini oke nah setelah masuk seperti ini nah kalian pasang spring bar nya oke kalian pasang spring bar nya hati-hati ya untuk pasang spring bar nya karena spring bar ini kalau seandainya kelepas dan posisi spring nya kalian tekan biasanya langsung lompat so you better be careful nah seperti ini oke udah terpasang kan udah terpasang dan pastiin spring bar nya udah terpasang dengan benar jadi dia gak lompat-lompat oke setelah ini kalian bisa adjustment aja geser-geser jam nya terserah kalian posisinya gimana yang nyaman nah posisinya seperti ini setelah itu kalian tinggal masukin aja kayak gelang oh iya strap guy ini lebih elastis ya dia bahannya kayak karet ada bahan karetnya nilon nah ini adalah pengunci ya pengait kalian bisa geser kesini kalau memang kalian pengennya ketat setelah itu nah ini kan modelnya pengunci ya ada pengait disini dengan logo strap guy kalian bisa langsung kaitkan di lubang yang pertama nah disini agak tricky kalian agak sedikit butuh effort nah selesai terpasang jadi hanya perlu dikaitkan disini aja kalau seandainya ini kalian penggunaan lama-lama kan kendor misalkan kendor kebawah seperti ini kalian tinggal ngencengin aja tarik ke atas strap nah ini cara memasang strap guy nice and easy and firm jadi aman jadi kalau kalian mau kemana-mana rasanya jamnya kayak gak jatuh ya kalau mungkin pakai strap lain kan mungkin kadang ada rasa longgarnya jamnya lari kesana atau kesini nah kalau pakai model strap seperti ini strap guy atau natto kelebihannya adalah memberikan kenyamanan yang lebih jadi firm kesannya kayak bener-bener ngikat banget di jam tangan dan kalian gak perlu takut jatuh karena kalaupun ini seandainya pengguncinya lepas let's say begini lepas dia masih nempel disini so see dia gak akan lepas gak akan lepas sama sekali tinggal dikunciin lagi aja dan gak perlu lepot dan gak perlu lobang ini yang paling enak kelebihan dari strap strap guy jadi kalian tinggal geser-geser aja gak perlu tambahan lobang or else nah begitu juga jam tangan ini kalian udah tau kan ini jam apa terkenalnya dengan tali natto cara pasangnya juga sama kalau kalian seandainya telapak tangannya terlalu besar dan susah untuk dimasukin seperti ini untuk tipsnya natto cara pemasangan ketiga seperti ini jadi usahakan posisi jam di bawah tapi untuk yang bagian bawahnya usahain kalian harus lapisin mungkin dengan lap halus atau pelapis supaya jamnya gak baret nah seperti ini pasangnya kurang lebih seperti ini mungkin ini karena pendek jadi dia agak sedikit susah dibanding tipe natto yang panjang tapi gak sesusah itu sih kalau udah masuk bracketnya urusan kunci itu gampang jadi tinggal dikunciin ini bisa kalian lipat di dalam sisanya just like that so aku harap video ini bisa membantu kalian yang udah berencana buat gonta ganti strap apalagi kalau natto sama strap guy atau zulu itu biasanya warnanya macem-macem mungkin dari situ kalian mungkin udah bayangin lah gue kalau pake setelan ini jamnya warnanya ini gue bakal ganti strap yang ini yang itu oke it's okay kalian boleh cek juga di website kita di jamtangan.com atau aplikasi kita di jamtangan.com so I think that's all semoga membantu terus kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komen kalau ada yang baru nonton ini dan kalian merasa terbantu jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya buat yang udah jadi subscriber jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan info-info terbaru di video kita oke I think that's all and see you on the next video bye sub indo by broth3rmax